mencinakkan burung perkutut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di syarif partner kali ini aku akan berbagi cara mencinakkan si burung perkutut karena ini banyak yang menanyakan gimana sih mas cara mencinakkan perkutut nah ini para subscriber saya yang sedang bertanya-tanya dengarkan 8 cara saya untuk mencinakkan si burung perkutut jadi ikuti terus videonya agar kalian tidak gagal paham langsung saja yang pertama yang pertama itu harus ikhlas ikhlas ketika burung-burung kita ini tidak balik sama kita karena resiko utama adalah ketika burung yang kita jendatkan ini tidak kembali pada kita harus ikhlas nah yang kedua yang kedua itu harus dari anakan seperti ini anakannya jadi seusia gini guys burung ini bulu-bulu jamnya baru melebar di bagian ujung nah ini kalau mau mencinakkan usia segini itu sangat pas pokoknya di bawah usia 10 hari ini umur 8 hari kalau yang ini ini itu berusia sudah 10 hari lebih kalau di alam liar nah kalau kalian mengambilnya itu di atas usia 10 hari itu tingkat kejinakannya itu sudah agak susah lori liarnya itu sudah sudah mulai timbul atau muncul karena ya itu tadi kelamaan sudah kelamaan diloloh oleh sang indu jadi karakter indu itu sudah mulai menyatu yang paling enak ya usia yang sebelum ini tadi jadi usianya itu di bawah 10 hari ketika dia mulai menetas nah itu yang lebih respect lebih prospek untuk tingkat kejinakannya jadi kalian itu jangan percaya karena banyak di Maxos yang menjual jamu jamu untuk penjinak perkutut itu menurut saya sih sangat konyol gak ada jamu penjinak perkutut semua itu butuh latihan dan latihan dan latihan yang konsisten kita latih dan akhirnya dia mau jinak terus yang ketiga yang ketiga itu harus konsisten melatih melatihnya itu ya misalkan kita ini kita taruh di agak jauh dana nah seperti ini seperti itu kita taruh lagi seperti itu caranya jadi kita taruh agak jauh terus kita panggil-panggil nah setiap kali kita memberi pakan itu harus kita latih seperti itu secara konsisten konsisten dalam latih itu begini guys nah jadi ini kita lepasin terus kain yang buat kita loloh itu ya kita gerak-gerakan gini sambil kita panggil karena saya pakai siulan ya begitu iramanya itu selalu begitu kalau dia respon seperti ini berarti itu indikasinya sudah jinak dan salah satunya lagi ini kalau ada di dalam kandang nah ini juga termasuk triknya biasakan dia makan di tangan kita taruh miletnya di tangan terus dia nah semuanya akan makan nah ini salah satu cara agar terbiasa mau nangkering di tangan ketika kita lepaskan nanti yang keempat yang keempat nah keempat ini harus konsisten dalam memberi suara panggilan suara panggilan itu bisa kalian berikan nama Bejo atau apa atau yang lainnya atau dengan Lipri kalau saya sih manggilnya dengan bersiul seperti ini Bye 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 hahaha 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 gak mau ya ini sudah turun 4 ekor oh lima yang lainnya belum mau biarkan saja nanti juga akan turun sendiri yang kelima yang kelima itu usahakan alat untuk bantu lolohnya itu jangan ganti-ganti misalkan kita pakai kain warna biru ya usahakan nanti dari kecil sampai besar ya pakai warna biru kalau pakai warna putih ya gitu tetap warna putih kalau pakai botol aqua ya pakai botol aqua terus sampai dia nanti ada indikasi jinak nah yang keenam kalian harus bisa mengenali ketika burung kita itu mulai jinak nah kayak seperti apa ciri jinak ketika burung kita itu ada tanda-tanda kejinakan ya ini videonya ketika dia respon sudah mulai jinak nah dan ini pertanda kalau perkutut kita itu sudah mulai jinak ya ini tanda-tandanya kita godain pakai ini kain yang sudah ada pakannya yang biasanya kita buat meloloh nah ini jangan enggak ini ini pertanda nah berarti dia ini ada indikasi sudah kejinakan sudah kejinakan oke kita coba buka pintunya eh nah ya kan lihat ya begini latihnya terus nah satu-satu nanti begini perlahan kita masukkan lagi oke eh eh satu persatu kita masukkan lagi begini satu persatu saja dulu nggak papa nah yang ketujuh yang ketujuh ini uji coba pelepasan nah uji pelepasan ini usahakan di waktu lapar ini kuncinya jadi waktu kita lepas itu burung posisi lapar setelah lapar biarkan misalkan kita lepas pagi hari ya nanti coba di siang hari kita panggil seperti yang suara yang kita terapkan dan memakai alat bantu loloh ini sebagai pemicu agar dia mau mendekat kita untuk makan uji coba pelepasan ini usahakan burung itu jangan terlalu kecil karena kalau terlalu kecil itu biasanya responnya kurang bagus ya seperti ini kalau masih terlalu kecil meskipun dia pandai terbang nah jadi seperti ini guys kalau kita melepasnya itu terlalu kecil ya begini nih jadi susah meskipun dia pandai terbang tapi kita panggil itu susah dia mau turun karena masih terlalu kecil meskipun indikasinya dia sudah jina ya kan ya kan itu kan dia nggak langsung respon nah usahakan kalau waktu melepas itu agak besar dikit dari usia 15 hari lah paling nggak ini ini contohnya nah terus kapan burung kita yang kita latih itu mulai jina itu tergantung dari si burung ini sendiri dan konsis berapa konsisten kita waktu melatih karena tipikal burung atau karakter burung itu beda-beda ada yang mudah dijinakan ada yang tidak bisa dijinakan ada yang butuh proses lama untuk penjinakan yang ke delapan yang ke delapan itu mengenalkan area sekitar caranya gimana lepaskan burung kita ini di sore hari kolom yang begitu di selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terus biarkan bermalam di luar Jangan di kandang dulu Biarkan semalam, dua malam, tiga malam Kalau saya sih maksimal biasanya tiga malam Nah seperti video saya ini Nah oke guys Jadi ini berkutut saya yang jinak Tadi sore saya lepasin Dan ternyata dia terdidur disini Itu terlihat kakinya pakai ring semua Itu yang kayak nyala di kaki Itu gelang kakinya Ya begini ini caranya Mengetes kejinakan perkutut Yang kita latih Untuk Jina Biarkan tidur Biar dia mengenali area lokasinya Nah lah nanti besok pagi Kita panggil untuk pulang Kalau dia kembali pulang Berarti misi kita berhasil Ya ini kuncinya tetap ikhlas Ikhlas kalau nanti nggak balik Hehehe Ya ini Ini itu lima ekor Yang tiga sore tadi sudah balik Nah ini Ini lima ekor Tidur disini semua Jadi yang saya lepaskan Delapan sembilan Oh iya yang satunya kemana ya Oke Sik Dia tidur di pohon disini Dari arah depan Nah ini Agak buram guys Karena malam hari lah itu Satu Dua Diga Empat Lima Karena ini Lumayan agak tinggi Oh ini Kalau dari depan Hmm 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 Tua gapat 5678 Ya Gini Hmm Inilah Peng Pengujian Dan pengetesannya Jadi Itu tadi Dua hari Dua malam Saya lepas Untuk Pengenalan Area Pertama kali Di sekitar Daerah saya Ini Rumah saya Dan ternyata Dia sudah Mau balik Ya ini Hmm Oke Ya itulah Kuncinya Kalau dia sudah Hafal Daerah sekitar Nah nanti Enak Meskipun Burung-burung ini Terbang jauh Jadi kita itu Enggak was-was lagi Oh sudah Apal area Pasti akan kembali Tinggal kita panggil Pasti Dia balik lagi Ini Ya kita pegang Satu persatu Gak apa-apa Dimasukkan Satu Oke Dua Tiga Jadi pelan-pelan Guys Oh gak usah Tergesa-gesa Santai saja Kalau Enggak pelan Nanti dia kaget Dan Akhirnya Nalurinya jadi liar Kalau kita pelan Gini Santai Kalau Nalurinya jadi liar Ya Malah takut Sama kita Karena merasa Terus Kalau gak mau Masuk semua Oke Masuk semua Nah Nah Sudah Ini masuk Dan ini juga Sudah di dalam 8 ekor Dan Selamat Mencoba Semoga Kalian juga bisa Menjinakan Burung perkutut Anda Nah Kalau Kalian baru Mengawali menjinakan Itu gak Jangan banyak-banyak Usahakan Sepasang saja Dulu Karena Apa Itu kita itu Bisa lebih fokus Dan lebih konsisten Dalam melatihnya Tapi Kalau sudah bisa Kalau sudah pernah menjinakan Banyak langsung Gak apa-apa Yang penting Konsisten Dan ikhlas Ketika Burung kita ini Kabur Gak Balik Sama kita Itu kuncinya Dan Semoga Bermanfaat Bagi kalian semua Para perkutut Mania Yang ingin Belajar Menjinakan Burung perkutut Oke Sekian Dan wassalam Rahayu 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 Terima kasih